parfum adalah diantara bentuk berdandan atau memperbagus penampilan yang hukumnya mubah bagi wanita dengan syarat wanita tersebut tidaklah menampakkan parfumnya dihadapan laki-laki adz nabi dalil ketentuan ini adalah sejumlah hadis sejumlah hadis nabi s.a.w dari abu s.a.w bersabda mandi pada hari jumat itu menjadi keniscayaan bagi setiap muhtalimin orang yang dewasa dengan orang yang mimpi basah maksudnya yang sudah dewasa demikian juga kemudian menggunakan parfum maka darah alihi yang dia mampu memakai parfum yang dia mampu dan dia menggunakan parfum makadar alihi yang dia mampu dalam riat yang lain walahu minti bil maradi meskipun itu adalah parfum khas perempuan maka mandi pada hari jumat itu menjadi sebuah keniscayaan bagi setiap muhtalim muhtalim makna dasarnya adalah yang mengalami mimpi basah dan yang dimaksudkan adalah balik baik baliknya dengan usia atau dengan mimpi basah atau yang lain namun kenapa disebut yang disebut adalah mimpi basah karena mayur tas laki-laki itu jadi balik dengan mimpi basah sebagaimana mayur tas perempuan baliknya itu dengan mengalami haid nah kalau kita lihat hadis ini semata-mata hadis ini balik maka hadis ini mencakup perintah mandi dan seterusnya itu menjadi kewajiban orang yang dewasa yang berangkat sholat jumat ataupun yang tidak berangkat sholat jumat namun menimbang hadis yang lain yang mengatakan dan menunjukkan kalau itu khusus untuk orang yang berangkat sholat jumat maka yang tepat dipahami secara khusus yaitu itu khusus untuk orang yang pergi sholat jumat wasiwakun dan siwak dibaca domah disambungkan pada kata-kata rasulul jum'adi nah disaruh nawawi disampaikan bahasa siwakun ini naib fa'il untuk kata kerja yang dibuang wayusannu siwakun waya masu masa disini maknanya asoba mendapatkan dan mengalami asindi menyampaikan bahasanya ini adalah kalimat berita tapi maknanya adalah perintah minati bi parfum makadara alaihi yang mampu naqadiyat al-maliki rahimahullah ta'ala menjelaskan bahasanya kata-kata makadara alaihi itu ada dua kemungkinan pemaknaan yang pertama itu untuk menegaskan untuk mempertegas dan menggarisbawahi sehingga orang tersebut melakukan bima'amkanahu yang mampu untuk dia lakukan kemudian kemungkinan yang kedua yang dimaksud dengan makadara alaihi yang dia mampu adalah memperbanyak dari dua kemungkinan ini yang paling tepat walawalu adhar kemungkinan yang pertama itu yang lebih kuat yaitu ini sekedar untuk taukit untuk menegaskan meskipun itu parfum perempuan yang tidak disukai oleh laki-laki itulah parfum yang jelas warnanya namun baunya itu samar dan bolehnya parfum laki-laki parfum perempuan untuk laki-laki disini disarah saya muslim al-baru al-muhid al-sajjad bolehnya laki-laki pakai parfum perempuan maka ini karena kondisi darurat karena tidak ada yang lain maka ini menunjukkan bahasanya memakai parfum ketika salat jumat satu hal yang sangat-sangat ditekankan di antara pelajaran yang bisa kita petik berkenaan dengan hadis ini hadis ini menunjukkan disariatkannya tersangat ditekankannya menit jumat dan motivasi untuk bersiwak pada hari jumat yang bersiwak pada hari jumat ini dinilai oleh para ulama hukumnya adalah hukum anjuran kemudian yang ketiga motivasi untuk memakai parfum ketika mau salat jumat dalam rangka menghilangkan bau yang tidak sedap sehingga tidak menyaktikiti kaum muslimin yang hadir salat jumat dan hadis ini dalil menunjukkan bahasanya parfum laki-laki beda dengan parfum perempuan kalau di kitab al-baru al-muhid saja disampaikan terdapat dalam masalah hal ini hadis yang tegas dan sahih yang diatakan tirmidhi nasai dari abu rayrah marfu'an nanti disampaikan parfum laki-laki itu yang jelas baunya namun tidak jelas warnanya sedangkan parfum perempuan yang jelas warnanya namun tidak jelas baunya kemudian pelajaran yang lain perhatian syariat tentang masalah kebersihan syariat telah memotivasi untuk bersih dalam hadis ini maka sepatunya seorang muslim itu bersih badannya bersih pakaiannya bersih tempatnya terlebih-lebih lagi di momen-momen kumpul banyak orang semacam sholat jumat sholat ibn dan yang lain ini kandungan hadis yang pertama yang tadi kita baca kemudian hadis yang kedua yang menunjukkan bolehnya parfum bagi wanita dari Zainab anak perempuannya Abu Salama radallahu anhab beliau mengatakan aku bertemu ke rumah umu Habibah istri nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ayahnya meninggal dunia yaitu Abu Sofyan meninggal dunia maka umu Habibah meminta parfum isinya sufrah khaluk khaluk itu minyak wangi campuran mixer atau yang lainnya maka parfum tersebut dia gunakan untuk meminyaki jariatan seorang anak gadis perempuan kemudian bila sentuhkan pada dua pelipisnya sambil mengatakan Wallahi demia Allah mali bitibi min hajatin aku tidak membutuhkan parfum namun aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di atas mimbar tidaklah halal bagi seorang perempuan yang betul-betul beriman pada Allah dan hari akhir dia menjalani masa kabung sehingga malas berdandan malas mandi dan yang lainnya karena meninggalnya kerabat yang meninggal dunia lebih dari tiga hari kecuali jika istri maka berkabungnya empat bulan sepuluh hari dan Zainab mengatakan kemudian aku menemui Zainab binti Jahshin yang juga istri nabi ketika wafat saudaranya maka beliau dimintakan binti bin satu parfum kemudian beliau mengusapnya kemudian mengatakan wallahi mali bintibi min hajatin demi Allah aku tidak punya hajat dengan parfum namun aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakulu bersabda alal mimbar di atas mimbar ini fadhakar al haditha kemudian lanjutannya hadith tentang makna hadith ini ingin saya bacakan sarahnya dari sarah sahih muslim albaru al muhid al-sajjaj tadi ada Zainab binti abisalamah abisalamah nama aslinya adalah Abdullah ibn Abdul Asad maka Zainab binti abisalamah ini sahabiyah anak dari seorang sahabat dan anak dari seorang perempuan yang merupakan sahabiyah yang merupakan anak diri nabi sallallahu alaihi wasallam umu habibah namasnya Ramlah binti abisofian umul mu'minin ya maka Zainab bin abisalamah yang nama aslinya adalah Abdullah bin Abdul Asad bercerita saya menemui umu habibah Ramlah binti abisofian istinambi sallallahu assalam ketika ayahnya abisofian meninggal dunia yaitu abisofian sahar bin harab meninggal tahun 32 hijriah menurut jumhur ulama ya maka belia umu salam meminta binti bin parfum yang wangi fihi sufraton ada padanya sufrah apa itu sufrah launun dunal humrah warna agak kemerah merahan karena al-aswar itu maknanya adalah menghitam maka dia minta sufrah warna yang bukan warna hitam itu kehitam warna yang bukan merah itu kemerah merahan khaluq 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 itu mixer kata nawawi khaluq artinya berbagai macam jenis parfum yang dicampurkan dengan za'far inilah yang dimaksudkan maka kemudian belia menjadikan minyak tersebut sebagai untuk meminyaki jariatan salah satu budak perempuan milik belia kemudian belia usapkan pada dua alis belia ibn Durad mengatakan aridhan itu lembaran di bawah leher wa ma ba'dahu al asnan belia belia lakukan hal ini wa ma'sat bi'aridaiha belia usap dua pelipis belia belia usap juga dua pelipis belia kenapa belia lakukan ini untuk mencegah bentuk berkabung lantas umu habibah menyampaikan demi Allah saya tidak punya hajat dengan parfum namun aku mendengar rasulullah sallallahu assalam berjabda di atas mimbar ini itu berdiri di atas mimbar ya tidak halal bagi wanita yang beriman pada Allah dan hari akhir berkabung karena meninggalnya seseorang lebih dari tiga hari kejuali jika yang meninggal dia suami maka kemudian Nabi sallallahu assalam menyampaikan tidak halal bagi seorang wanita yang betul-betul beriman pada Allah dan hari akhir berkabung karena meninggalnya seseorang lebih dari tiga hari kejuali jika yang meninggal dia suami wajib berkabung empat bulan sepuluh hari kemudian berikutnya adalah tentang Zainab mengatakan aku menemui Zainab binti Jahshin ketika saudaranya wafat kata Al-Hafidh Ibn Hajar saya tidak bisa memastikan siapa yang dimaksudkan maka ketika saudaranya meninggal dunia siapa yang meninggal dunia saudaranya siapa disini siapa namanya terdapat kutipan di Fatul Bari tidak aku tidak bisa memastikan siapa yang diinginkan karena Zainab punya tiga saudara Abdullah Abed tanpa kata-kata tambahan dan Ubeidullah ada penanak yang besar Abdullah gugur saya di meda perang Uhud dan Zainab ketika itu kecil sekali karena Abu Salamah meninggal dunia setelah perang badar kemudian Nabi SAW menikahi Umus Salamah yang ketika itu Umus Salamah masih kecil masih nenen maka terdapat Ritifalik yang mengatakan bahasanya Umus Salamah itu halal setelah dinyatakan Abu Salamah betul-betul telah meninggal dunia itu dengan indikator melahirkan Zainab ini kemudian beliau jadi Zainab di sini di sini Terima kasih. Terima kasih. Maka yang wafat saudaranya itu maksudnya saudaranya Zainab. Saudaranya Zainab. Saudaranya Zainab. Saya tidak pasti tadi kata penulis Fatul Bari, saya tidak bisa memastikan siapa yang diinginkan. Karena Zainab itu punya tiga saudara Abdullah, Abad Sajjah atau Obaidullah. Terima kasih. Kemudian dalil yang ketiga atau sebelumnya yang menunjukkan pulihnya parfum bagi wanita. Ini tadi minta parfum, isinya adalah khaluk, parfum jampuran, sufrah yang cenderung kehitam-hitaman. Ya tadi demikian ya. Sufrah artinya warna yang agak kemerah-merahan, khaluk artinya campuran, parfum campuran. Berbagai macam parfum dicampur dengan za'far. Nah, kemudian dalil yang ketiga. Yang jadi dalil bolehnya parfum bagi wanita adalah hadis dari Bunda Aisyah Radul La'anha tentang masalah haid. Ada seorang perempuan yang bertanya kepada Nabi SAW tentang mandi dari haid. Maka Nabi perintahkan dia untuk Kaifah tarta silu bagaimana kacarnya mandi. Kemudian Nabi katakan ambillah satu potong dari kasturi dan bersucilah dengannya al-hadisa. Maka tiga hadis ini dan hadis-hadis yang lain yang sahih dalam masalah ini menunjukkan Bolehnya wanita memiliki parfum dan berhias dan berdandan dengan parfum. Tadi telah kita baca. Tidaklah dia mengambil firsah. Firsah artinya kita potongan. Maka firsah adalah potongan kapas atau potongan-potongan kain yang digunakan oleh perempuan untuk membersihkan kemaluannya setelah selesai haid. Min miskin dari kasturi. Artinya adalah firsah potongan. Mutatpaya batin yang dikasih parfum berupa kasturi. Tidaklah. 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 dia untuk membersihkan ya maka hadis-hadis ini dan yang lainnya adalah hadis-hadis yang lain yang sahih menunjukkan boleh saja wanita memakai parfum dan berdandan memperbagus penampilan dengan parfum dengan syarat tidak dinampakkan pada laki-laki Ajin Nabi ya demikian kurang lebih yang kita bahas ada pertanyaan enggak baik Ustaz ada pertanyaan yang sudah masuk mulai akun dan insya Allah akan kami bacakan yang pertama Ustaz Bismillah semoga Ustaz sekeluarga beserta tim senantiasa dalam lindungan Allah amin izin bertanya Ustaz apakah boleh seorang wanita bermakeup tipis di depan wanita muslimah yang lainnya sewaktu kajian kalau di depan sesama wanita muslimah insya Allah enggak mengapa baik Ustaz pertanyaan yang berikutnya Ustaz Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz bagaimana jika kita memakai parfum laundry yang dimana lebih wangi menyengat daripada molto sampai saat ini saya takut memakai parfum laundry di baju saya kecuali baju suami ya kalau demikian maka pakaian yang di laundry itu pakaian yang dipakai di rumah ya bisa dinikmati dikonsumsi suami bukan pakaian yang dipakai keluar rumah atau di peseni yang ini tolong kepada tukang laundry pihak laundry yang ini tolong jangan dikasih parfum nah baik saat pertanyaan berikutnya saat jika seorang suami mentalak istri saat hamil apakah tetap terhitung satu talak karena saya setahu saya talak saat hamil hamil disebut talak bid'ah talak ketika hamil bukan talak bid'ah talak bid'ah itu ketika dalam kondisi haid atau dalam keadaan suci dan semaca suci sudah pernah hubungan suami istri nah itu talak bid'ah yang ulama berselisih pendapat talak bid'ah itu sah ataukah tidak dan pendapat yang benar dan pendapat jumhur makitas para ulama talak bid'ah itu sah namun suaminya berdosa 6 baik saat pertanyaan berikutnya saat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillah Ustaz bagaimana jika terlanjur menggunakan parfum tiba-tiba kita bertemu laki-laki Azinabi apa yang harus dilakukan maka bagaimana kok bisa tiba-tiba ketemu laki-laki Azinabi dalam penangkapan saya dia bisa ketemu dengan laki-laki Azinabi ketika pergi keluar rumah dan untuk pergi keluar rumah itu bisa dikondisikan pakaian yang wangi yang kemarin dipakai di rumah ditanggalkan terlebih dahulu diganti dengan pakaian yang tidak wangi baik pertanyaan berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Ustaz Avan Ustaz bertanya di luar materi apakah guru TPA atau guru ngaji masuk ke kategori visabilillah dalam penerimaan zakat mal tidak termasuk visabilillah mendapatkan perang terdapatkan bantuan jika miskin jika tidak maka tidak baik pertanyaan yang terakhir rupanya ini dalam kesempatan ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh bolehkah makan atau minum dalam keadaan junub sebelum mandi wajib boleh namun dianjurkan wudhu terlebih dahulu baru makan dan minum dalam kondisi mandi wajib dalam kondisi belum mandi wajib jadi dianjurkan wudhu terlebih dahulu untuk kegiatan makan, minum dan tidur sebelum mandi wajib demikian Wassalamualaikum Wabarakatuh 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 Assalamualaikum Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Terima kasih.